Hadlan News Harian Rakyat Sosial hari ini, edisi 14 Juni 2023. Berita utama, jaga militansi kader. Partai Keadilan Sejahtera dikenal sebagai partai yang memiliki kader militan. Oleh karenanya, PKS telalu memiliki performa apik. Seluruh kader telah ditargetkan untuk dapat meraih kursi dalam kontestasi pemilu 2024, baik untuk DPRD Provinsi maupun DPR RI. Berita selanjutnya, besok MK ketok sistem pemilu 2024. Setelah menuai berbagai macam polemik mengenai sistem pemilu yang akan digunakan pada pemilu 2024, besok Mahkamah Konstitusi akan segera melakukan persidangan mengenai sistem tersebut dengan agenda pengucapan putusan. Berita terakhir, bisnis narkoba dari balik penjara. Rutan Jeneponto kecolongan, narapidana bebas pakai ponsel. Salah seorang narapidana dari rutan Jeneponto ternyata bisa menggunakan ponsel dan mengendalikan bisnis narkoba dari milik penjara. Kasus tersebut terungkap setelah ditemukan berangkas yang berisikan narkoba di salah satu kampus negeri Makassar dan diketahui dikendalikan dari narapidana di dalam pelapas. Sejumlah alat bukti telah disita dan terus dilakukan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Solsel atau mengunjungi website harianrakyatsolsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.